Di perhabaib, insyaallah, engkau kita semua bakal selamat dunia akhirat, aman dunia akhirat, damai dunia akhirat, tentram dunia dan akhirat, cintai habaib. Papep, 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 nasab itu ada di darah, bukan di wajah, walaupun gak dipanggil Syed, gak dipanggil Syarif. Kalau nasabnya bersambung ke Nabi Muhammad, ke Rasulullah Muhammad SAW, maka tetaplah guriahnya. Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Iya guys, pada video kali ini saya akan mereaksi sebuah video kompilasi antara Habib Bahar dengan Syed Zulfiqar al-Idris guys. Yang membahas mengenai masalah nasab, masalah zuriyah Nabi Muhammad SAW, dan masalah kemuliaan seseorang yang bergelar Habib guys. Di sini tentu saja saya tidak bermaksud untuk mengadu domba kalian guys. Dan kalaupun saya kemudian tampilkan video kompilasi Habib Bahar dan Syed Zulfiqar ini, semata-mata agar video ini nantinya bisa kalian jadikan acuan atau rujukan sebagai bahan nalar berpikir kalian saja guys. Tidak lebih daripada itu. Dan selebihnya terserah kalian mau mengikuti pendapat siapa, apakah mau mengikuti pendapat Habib Bahar atau pendapat Syed Zulfiqar. Semuanya tergantung dari penilaian kalian masing-masing guys. Tapi kalau saya yang ditanya pendapat siapa yang saya harus ikuti, jujur jawabannya adalah saya lebih mengikuti pendapat Syed Zulfiqar. Karena menurut saya guys pendapat beliau lebih logis dan lebih rasional. Dan tentu saja disini kalian boleh berbeda dengan saya tanpa harus mencaci dan menghujat ya. Karena ini hanya masalah pilihan saja guys. Oke guys langsung saja kita simak video berikut ini. Insya Allah engkau kita semua bakal selamat dunia akhirat. Aman dunia akhirat, damai dunia akhirat, tentram dunia dan akhirat. Cintai Habib. Papib, 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 papib. Nasab itu ada di darah, bukan di wajah. Walaupun gak dipanggil Syed, gak dipanggil Syarif. Kalau nasabnya bersambung ke Nabi Muhammad, ke Rasulullah Muhammad SAW, maka tetaplah gurihannya. Habib yang alim, ulama besar, da'i in Allah. Jangankan beliau Habib-Habib yang bodoh saja memiliki kedudukan di sisi Allah SWT. Kalau belajar kepada orang yang bodoh, yang dipelajari apanya? Yang diambil pelajaran itu apanya? Ya belajar itu kepada orang yang memiliki ilmu. Mana yang lebih utama? Mana yang lebih mulia? Seorang Habib atau orang alim yang meramalkan ilmu. Syarifun jahilun. Habib butuh lebih utama daripada orang alim yang meramalkan ilmu. Kemuliaan nasab ya, dengan kemuliaan ilmu. Ini jangan dibandingkan. Ini gak apple to apple. Kemuliaan nasab ada sendiri. Ya mulia karena nasab. Ada mulia karena ilmu. Ada sendiri. Jangan dibenturkan. Ini gak apple to apple. Keliru ini. Waliwayah syarif afbal min syabiyah alimin. Satu orang habib. Lebih utama lebih mulia daripada tujuh orang yang alim. Bodoh itu bahasa Arabnya jahil. Dulu ada sebuah zaman. Disebut zaman jahiliyah. Zaman kebodohan. Zaman kesesatan. Zaman kevoliman. Zaman kegelapan. Jadi yang seperti ini ya. Ini jelas-jelas sebuah pembodohan. Ini orang-orang yang bodoh. Yang awam gak makin pinter. Tapi makin sesat. Makin bodoh. Yang menjadikan seseorang itu habib bukan ilmu. Tapi ketika dia memiliki garis keturunan. Yang bersambung kepada Rasulullah. Dan tercatat. Maka dia habib. Saya bukan keturunan orang Yaman. Tapi saya dapat pengakuan dari nakobah alul bet. Robito alul bet yang ada di Yaman. Nah ini coba. Ya kan? Yaman. Nah ini Jordan. Surya. Kewaib. Maroko. Katanya habib Indonesia palsu semua. Sampai rame. Tes DNA. Tes DNA. Anu udah bilang. Kalau mau tes DNA dua. Syaratnya. Satu. Bisakah inti orang. Yang ngajak tes DNA ini. Menggali kuburnya Rasulullah. Ambil darah beliau. Nanti cocokkan sama kita orang. Atau darah sinah ubaidillah. Yang dikatakan putus. Darahnya atau rambutnya. Atau apa. Syarat kedua. Tes DNA dulu. Yang ngajak tes DNA ini. Tes DNA dulu. Apakah termasuk anak zina apa bukan. Sebagaimana hadis tadi yang dikatakan oleh Rasulullah. Sebab yang mengingkari keturunan Rasulullah. Salah satu dari tiga. Munafik. Anak zina. Atau anak yang disetubuhi. Dalam keadaan ibunya Hayat. Ba'alawi itu sebutan untuk keluarga Bani Alawi. Jadi seluruh Bani Alawi. Anak keturunan Alawi. Bin Ubaidillah. Ya. Hadramaut. Zaman. Ini disebut dengan Ba'alawi. Yang kemudian akhirnya. Duriya beliau. Dipanggil dengan sebutan Habib. Habib palsu lah. Habib Yaman. Habib palsu. Oh ini Habib palsu. Kalau anak sih bodo amat. Bahar bin Smith dibilang. Habib palsu. Habib palsu. Bodoh amat. Pergi ke Rabi itu sana. Pergi ke Nagoba. Anak tidak perlu menjelaskan siapa diri. Jadi seluruh keturunan beliau. Baik dari jalur Sayyidina Hasan. Sayyidina Hussein. Mereka adalah Sayyid. Atau. Syarif. Namun tentunya hal ini harus didukung. Dikuatkan dengan bukti-bukti otentik yang kuat. Seperti wafiqoh nasab. Atau ada pengakuan. Bukti isbab dari nakabah. Asadatul Ashraf. Adul Bet. Dari negara asal leluhurnya. Kalau leluhurnya berasal dari Mesir. Harus ada pengakuan dari nakabah yang ada di Mesir. Kalau leluhurnya jalurnya Yaman. Jadi harus ada pengakuan dari nakabah. Saadatul Ashraf yang ada di Yaman. Kalau jalurnya Maroko. Dia harus ada pengakuan dari Maroko. Walaupun andaikan Robito atau Nagobah tidak bersuara. Bahar Abid Smit bakal bersuara. Anda sendiri tegak berdiri melawan orang-orang yang mengatakan habaib di Indonesia. Diragukan Anda yang bakal berdiri melawan. Sedangkan habib. Habib ini adalah panggilan yang asalnya dari Yaman. Dikhususkan untuk keturunan Bani Alawi. Orang yang pertama kali dipanggil habib adalah Al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Abbas. Ini sekitar tahun 1072 Hijri ya. Atau sekitar tahun 1661 Masehi. Yang akhirnya seluruh keturunan Bani Alawi di seluruh dunia dipanggil dengan sebutan Habib. Termasuk yang ada di Indonesia. Kalau cuma modal ilmu, seseorang bisa jadi mulia. Kalau cuma modal ilmu agama atau ilmu dunia, orang itu bisa jadi mulia. Cuma modal ilmu, enggak ada ahlak, enggak ada adab, enggak ada budi pekerti. Cuma modal ilmu, seseorang bisa menjadi mulia. Maka makhluk yang paling mulia adalah iblis. Syarifun jahilun, habib bodoh, itu masih lebih utama daripada orang yang beribu. Jadi dia mengatakan bahwa kiai yang alim dibandingkan dengan habib yang bodoh. Itu jauh lebih mulia habib yang bodoh daripada kiai yang alim. Walaupun anak kecil habib, ada orang gila. Garis keturunan dan nyambung ke Rasulullah, ya habib. Tetap habib. Iya, enggak bisa kita hilangkan ke habib-ban. Beda dengan orang berilmu. Kalau orang berilmu, gila, enggak disebut. Ada kiai, dia gila. Ilangkan ilmu. Ada habib, gila. Hilang enggak ke habib-ban? Karena bida'atul Rasul. Karena kalau kiai ini hilang ilmunya, gila. Maka kiainya hilang juga. Kalau habib, walaupun bodoh, walaupun gila. Habibnya tetap karena darahnya. Maka para ulama menjawab, yang kedua yang lebih utama. Garis keturunan itu zat. Enggak bisa dirubah. Zat. Darah daging. Allah akan mengangkat apa? Derajat. Orang-orang beriman di antara kalian. Yang punya ilmu. Orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Itu beda. Jauh lebih mulia orang yang berilmu. Berilmu. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, salah satu syarat bisa menjadi orang yang bertakwa adalah harus punya ilmu. Tidak ada yang lebih agung, lebih mulia daripada ilmu itu tidak ada. Ilmu itu agung. Ilmu itu mulia. Maka jangan pernah meremehkan ilmu. Karena ilmu itu mulia. Ilmu itu agung. Bahkan tidak ada perkara apapun yang lebih mulia daripada ilmu. Syarifun jahilun. Habib bodoh. Itu masih lebih utama. Daripada orang yang berilmu. Allah akbar. Allah akbar. Allah akbar. Hidup amin mahal. Jadi sekali lagi kalau kita lihat redaksinya disitu yang ditanyakan adalah syarif atau ghoiru syarif. Jadi jelas ya syarif atau selain syarif. Syarifun ilim am syarifun nasabin nabawi. Lebih mulia kemuliaan berilmu. Kemuliaan orang yang berilmu. Atau kemuliaan orang yang bersambung nasabnya kepada Nabi Muhammad. Ya, ini para haba. Syarif jahil dengan ghoiru syarif yang alim. Ya, bukan habib yang bodoh. Dengan kiai yang alim. Bukan. Keliru ini. Bagi orang-orang yang pengen suhro, pengen tenar. Dengan menghina, mencaci, memakiana. Silahkan hina, caci, memakiana. Sesukai di orang. Saya, Bahar bin Smith. Tidak akan pernah membungkam saya punya mulut. Mulut saya tidak akan pernah bungkam. Selama itu, mulut saya akan menghina, mencaci, memaki siapapun. Ya guys, itulah kedua pendapat yang berbeda. Antara Habib Bahar dengan Sayyid Zulfiqar Al-Idris tentang gelar Habib guys. Perbedaan yang sangat nampak diantara keduanya adalah mengenai kemuliaan Habib atau nasab guys. Menurut Habib Bahar, nasab atau Habib itu lebih mulia daripada ilmu sekalipun Habib tersebut jahil atau bodoh guys. Sementara, menurut Sayyid Zulfiqar guys. Antara orang bodoh dengan orang yang berilmu, menurut beliau jauh lebih utama dan jauh lebih mulia orang yang berilmu. Kenapa? Yang artinya, orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekalipun, kalian bukan diriah Rasul guys, bukan seorang Habib, Tapi, kalau kalian bertakwa kepada Allah, maka kalian adalah termasuk orang yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara, salah satu syarat orang kemudian bisa menjadi takwa adalah dengan ilmu guys. Itulah alasan kenapa Sayyid Zulfiqar mengatakan bahwa ilmu lebih utama dan lebih mulia daripada orang bodoh. Dan ini juga guys, alasan saya kenapa saya lebih setuju dengan pendapat Sayyid Zulfiqar daripada pendapat Habib Bahar bin Smith dalam video tadi guys. Karena, seperti yang sudah saya katakan di awal, bahwa pendapat Sayyid Zulfiqar lebih logis dan lebih rasional daripada pendapat Habib Bahar. Bagaimana guys, kalau menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.